Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam ahoy. Anak-anak, kembali kita bertemu bersama saya, Ibu Nettin Nurhaida Tambunan, pelajaran IPA, kelas 7, semester 2, dengan materi kita hari ini, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat. Ada pun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini, yaitu 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7, menyajikan hasil pengamatan dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya tersebut. Ada pun tujuan pembelajaran kita, diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian interaksi, dan yang kedua, menjabarkan pola-pola interaksi. Anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Pertama, pengertian interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, yang saling melengkapi dan menjaga kesimbangan alam. Selanjutnya, kita masuk mengenai pola-pola interaksi. Pola-pola interaksi yang terjadi di alam dapat berupa, satu, persaingan atau kompetensi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Contoh, bisa kita perhatikan gambar ini. Pada gambar terlihat beberapa macam jenis hewan herbipora yang sama-sama bahan makanannya berupa rumput. Di sini akan terjadi persaingan antara hewan-hewan tersebut. Pola interaksi yang kedua, yaitu predasi. Mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar terlihat kucing memangsa tikus. Dalam hal ini, kucing disebut dengan predator, sedangkan tikus disebut dengan prey. Pola interaksi yang ketiga, yaitu simbiosis. Interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis ini sendiri terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Perhatikan gambar. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti pada gambar terlihat kupu-kupu dengan tumbuhan bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Interaksi antara dua jenis makhluk hidup, di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat tumbuhan anggrek dengan tumbuhan pohon besar. Di sini, pohon anggrek mendapat keuntungan, sedangkan pohon besar tidak untung dan tidak rugi. Masuk kita ke nomor tiga, yaitu simbiosis parasitisme. Interaksi antara dua jenis makhluk hidup, di mana yang satu individu mendapat keuntungan, sedangkan individu yang lain tidak untung. Pada gambar terlihat menalu yang tumbuh di tumbuhan besar. Di sini, tumbuhan menalu mendapat makanan dari tumbuhan inang dan diuntungkan, sementara tumbuhan inang dirugikan. Pola interaksi yang keempat, yaitu antibiosis. Perhatikan hubungan antara dua jenis organisme, di mana organisme yang satu mengambat pertumbuhan organisme lainnya. Nah, anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan tugas dua soal. Perhatikan gambar di samping. Yang pertama, terlihat gambar kebau dengan burung jalak. Pertanyaannya, jelaskan interaksi yang terjadi antara kebau dengan burung jalak di bawah ini. Yang kedua, mengapa ikan hiu dengan ikan remora dikelompokkan pada simbiosis komensalisme. Jelaskan, seperti pada gambar berikut ini. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu semua. Ingat, tetap semangat, sehat selalu, ikuti protokol kesehatan. Salam sejahtera.